Intro Salam dalam kasih Kristus bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Helen Aramada dengan basis pelayanan di GKI Peterongan, Semarang. Bersyukur untuk kesempatan berbagi firman Tuhan dengan saudara-saudara pada saat ini. Mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Kami datang kepada Tuhan mensyukuri waktu ini, di mana kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ajari kami untuk menyelam lebih dalam, di dalam cinta kasih Tuhan yang Tuhan akan nyatakan melalui firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu, dan bukan hanya itu, tetapi juga mau memberi diri kami untuk ikut melaksanakan misi Kristus di tengah dunia ini. Berbicara lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus, pasal 9, ayat 22b sampai dengan 23. 1 Korintus 9, ayat 22b sampai dengan 23 mengatakan demikian. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saudara-saudara, bagian dari tulisan Rasul Paulus ini pada waktu itu secara khusus ditujukan untuk merangkul orang-orang baik, orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Bagaimana Paulus membuka dirinya untuk berelasi dengan mereka, mengabarkan Injil kepada mereka, dan Paulus masuk dalam kehidupan bersama dengan mereka sehingga Injil semakin diberitakan. Tapi pada saat ini, Saudara-saudara izinkan saya mengajak Saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini dari salah satu sisi kehidupan kita yang mungkin selama ini masih banyak terabaikan, baik oleh orang-orang secara pribadi maupun oleh gereja. Bagaimana dengan persekutuan dan pelayanan kita dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Saudara-saudara, mari kita mengawali perenungan ini dengan beberapa pertanyaan. Bisakah menurut saudara, kita mengajarkan konsep tentang cahaya dan bayangan sebuah benda kepada seorang anak yang tidak bisa melihat sejak lahirnya? Bagaimana ia bisa mengakses dan mengerti cahaya dan bayangan sementara ia tak memiliki pengalaman untuk melihat benda-benda yang diterangi dengan cahaya? Bisa, saudara. Misalnya, kita bisa masuk melalui indera yang lain, kulit misalnya, di mana seorang bisa merasakan panas ketika berada di bawah terik matahari tanpa tempat berteduh. Tetapi ia bisa merasa sejuk atau nyaman di bawah terik matahari yang sama ketika ia berteduh di bayangan sebuah pohon yang besar atau sebuah gedung. Dari situ ia bisa belajar bahwa kenapa ia tidak mengalami rasa yang panas itu dalam situasi yang sama karena ia berada di bayangan itu. Bayangan adalah area yang tidak tersentuh oleh cahaya oleh karena terhalang oleh satu benda. Ia bisa mengalami, memiliki pengalaman pribadi dengan cahaya dan dengan bayangan meskipun tidak melihat dengan matanya tetapi bisa merasakan dengan kulitnya. Bisakah seorang anak yang tidak bisa melihat sejak lahirnya kita ajak untuk menikmati karya-karya seni berupa lukisan? Bisa, saudara? Kalau saudara-saudara membaca berita pada saat ini ada cukup banyak museum-museum di banyak negara yang menyediakan lukisan-lukisan yang bisa diakses secara taktual melalui sentuhan jari-jari. Meskipun di masa pandemi ini masih bisa dilakukan dengan mengenakan sarung tangan yang tipis. Mereka bisa mengakses keindahan lukisan itu. Bagaimana dengan seorang yang tidak bisa mendengar suara-suara? Bisakah kita mengajaknya untuk menikmati musik? Bisa, salah satunya melalui vibrasi atau getaran yang dihasilkan oleh musik itu. Bisakah seorang anak dengan disabilitas intelektual kita ajar untuk mengenal Tuhan dan menyatakan imannya? Bisa, bahkan mereka bisa menyatakan imannya melalui cara-cara yang mungkin kita tak pernah pikirkan. Melalui lukisan-lukisan yang menggetarkan, melalui pujian, melalui tarian-tarian, dan banyak bentuk yang lain. Sudah-sudah, ada banyak cara untuk memberitakan firman Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita pakai untuk menyampaikan satu pelajaran atau satu materi, termasuk juga firman Tuhan, kepada orang-orang yang menyenang disabilitas, yang tidak mengakses segala sesuatunya sama seperti orang-orang yang lain yang tanpa disabilitas. Dalam hal ini ada satu kata, yaitu adaptasi. Adaptasi bukan sekedar berbicara tentang bagaimana kita menyesuaikan diri dengan orang lain atau dengan lingkungan di sekitar kita. Tetapi adaptasi juga mengingatkan kita bahwa kita bisa menyesuaikan materi-materi yang kita akan sampaikan kepada orang-orang lain dengan kondisi mereka. Seperti halnya, Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang dengan segala keunikannya yang tertulis dalam 1 Korintus 9. Bukan Injil yang diubah, tetapi cara penyampaiannya yang memakai bahasa-bahasa cara-cara yang bisa diakses dan dimengerti oleh orang-orang yang menerima atau mendengarkannya. Seperti halnya sebuah perikop Alkitab yang bisa kita diskusikan 1-2 jam dalam pemahaman Alkitab. Juga bisa kita bawakan 10-15 menit kepada anak-anak dengan bahasa anak-anak, dengan pesan yang mereka mengerti secara lebih sederhana. Itu sesuatu yang kita adaptasi, yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dan pola pikir mereka. Demikian juga dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas, baik disabilitas fisik maupun juga intelektual. Adakah akses-akses yang selama ini masih tertutup rapat bagi mereka? Adakah di antara kita yang bahkan juga masih berpikir bagaimana mungkin orang dengan kondisi-kondisi intelektual tertentu bisa mengenali Tuhan dan mengakui imannya? Mari saat ini kita mulai menanggalkan batasan-batasan yang kita ciptakan sendiri yang merasa bahwa orang-orang dengan kondisi tertentu tidak mungkin bisa mengenal Tuhan secara lebih dalam, tidak mungkin bisa ikut melayani di tengah gereja kita. Mungkin akses-akses itu yang kita belum buka. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dan juga gereja Tuhan yang semakin merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita termasuk penyandang disabilitas yang mungkin sampai saat ini masih begitu banyak yang terabaikan. Bagaimana dengan penyampaian kotbah di gereja? Bagaimana dengan bentuk-bentuk kegiatan dan persekutuan kita? Bagaimana dengan akses ke ruangan-ruangan yang ada di gereja untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara on-site? Bagaimana juga dengan istilah-istilah dan bahasa yang kita pakai baik dalam percakapan sehari-hari maupun juga di dalam kegiatan-kegiatan persekutuan, juga dalam tema-tema atau judul-judul kotbah kita? Sudahkah itu juga mencerminkan keramahan dan penerimaan kita terhadap penyandang disabilitas? Biarlah hari ini kita diingatkan untuk mengambil bagian dalam misi Allah menjadi seperti Paulus yang memberitakan Injil kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Bukan memaksakan cara-cara kita. Bukan memaksa orang lain mengikuti cara-cara yang mainstream. Tetapi kita yang boleh membawa pesan Injil itu untuk menjadi berita sukacita bagi mereka. kalau Paulus mengatakan aku menjadi segala galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka dan itu dilakukan bagi Injil. Bagaimana dengan kita? Kiranya kita diberi hati yang mengenali cinta kasih Tuhan yang menerima dan menganggap berharga setiap orang dengan segala keunikannya. dan biarlah melalui kehadiran kita Injil pun semakin diberitakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika pada saat ini secara khusus Tuhan telah mengingatkan kami untuk menjadi pembawa-pembawa kabar baik Injil sukacita itu bagi setiap orang di sekitar kami termasuk bagi saudara-saudara kami yang menyandang disabilitas dan juga keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Biarlah mulai hari ini kami semakin disadarkan kami semakin memiliki hati dan pikiran yang terbuka untuk juga merangkul setiap orang dengan kondisi menyandang disabilitas sekalipun sebagai sesama kami sebagai saudara dan sahabat kami dan biarlah melalui kehadiran kami ada kasih yang semakin diberitakan kami mau melakukannya dengan ketulusan kami mau melakukannya demi Injil dan karena kasih kami kepada Tuhan mampukan kami ya roh kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu di tengah dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati